Intro Jam 10.30 menit Hari ketujuh Uji coba Testing MPPT E-Paper 30A Dengan panel 10x100W Saat ini Lagi running Pompa air dan magic jar Total pemakaian 660W Masih aman Dihandle oleh Kenika 1000W 24V Posisi voltage dari aki Pengisian lumayan bagus 12.4 Saat running jet pump Baru 2 bar saja Nah si MPPT ini Kalau kita seri Ini maksimal 780W Untuk real kapasitas Daya yang bisa Dilalui oleh Melalui Kontroller ini Dengan arus 30A Secara seri 24V Sekarang jam 10.30 Kita lihat Dari 10 panel ini Baru 340W Saja Yang diproduksi Dari 1000W Tepik Karena cuacanya Tidak terlalu Terik Ketutup awan tipis Amper 9 8-9 Amper Total produksi 760W Sampai jam 10 Pemakaian Sudah 447W Jadi Berapa tadi Produksinya 700 ya Masih ada surplus Sedikit Rata-rata Produksi Sampai Seharian Dari 1000W Ini Di kisaran 2000W Maksimal Catatan terbaik Di 2400 Tapi kalau mendung 1500 Jadi minimalnya Sekitar 1500 Maksimalnya Di 2400 Dalam Seminggu Pengamatan Terakhir Dengan Produksi Yang Rata-rata Di atas 1500 Tersebut Berarti Ada Space Ada koridor Untuk kita Manfaatkan Untuk Kebutuhan Sehari-hari Sampai Dengan 1000W Antara lain Buat Pompa Rice Cooker Dan Lampu Catatan Kemarin Oh ini Baru Rata-rata Kemakaian Untuk Yang saya Gunakan Dibatasi Sampai 1000W Saja 1000W Saja Untuk Pompa 3 kali Isi Pagi Siang Dan Sore Kemudian Anak Nasi Kadang Masak Masak Dengan Kompor Induksi Jadi Patokannya Seperti itu Kesimpulan Yang Mungkin 75% Sudah Bisa Kita Simpulkan Bahwa MPPT Epever 30A Itu Masih Aman Untuk Dipasang 10x100W Dengan Catatan Kondisinya Memang Sunpeak Hours Cuma Dikisaran 2-3 Jam Saja Alias Mataharinya Banyak Ketutup Awan Menduk Enggak Full Dalam Kondisi Yang Kemarau Kalau Dalam Kemarau Nah Kita Belum Pernah Coba Ini Karena Maksimal Ampere Dari 10 Papan Panel Ini Hanya Di Level 19 Ampere Saja Belum Pernah Melewati Di 25 Ampere Jadi Masih Range Aman Untuk Batas Si Epever 30 Tipe 32 10 AN Mungkin Patokan Range Panel Di Seri Bisa Sampai 10 Ini Tetapi Sarat Yang Paling Utama Adalah Ketika Jam Sunpeak Hours Jam 11 12 Jam 1 Jam 2 Siang Itu Kita Harus Pasang Beban Agar Tidak Over Voltage Tidak Over Heat Dari Produksi Yang Dihasilkan Oleh 1000 Watt Peak Ini Nah Posisi Di Watt Meter Sendiri Sekarang 9 Ampere 33 Sampai 34 Volt Di Aki Voltmeternya Di level 12.8 12.9 Nah Untuk Posisi Yang Di Range Di bawah 34 Volt Berarti Aki Masih Kondisi Pengisian Baru Baru Di 3 Sampai 2 Bar Saja Di Indikator MPPT Nya Oke Ini Tidak ada load 15.4 Kilowatt Hours Ini Sejak kapan Ini Tipe Batere Yang Sekarang 34 Volt Dari Panel 10 Amper Batere Nya 26 Poin 2 26 Poin 2 Oke Sama 12 Poin 4 Amper Ini Apa Ya 25 Derajat Load Nol Oke Demikian Baru 3 Bar Saja Jadi Belum Penuh Kalau 4 Bar Biasanya Di W Menunjukkan Range Voltagenya 39 Sampai 40 Volt Jom 1 30 Saat ini Panenan Udah 1387 Watt Hours Dari 10 Kali 100 Watt Peak Dari 600 Watt Peak Menyumbang Total Berapa ya 25 Amper Hours 800 Watt Hours Dari yang 400 Watt Peak Dia Menyumbang 549 Watt Hours Jadi Total Sekitar 1389 Watt Hours Pemakaian Sampai Siang Ini Untuk Pompa Air Pagi Dan Jam 10 Pengisian Baru Kepakai Sekitar 400 Watt Hours Kemudian Nanak Nasi Tadi Pakai Rice Cooker Hitam 237 Watt Hours Jadi Udah Kepakai Sekitar 637 Ditambah Lampu Indoor Tadi Sekitar 98 Berarti Baru Kepakai 700 Watt Hours Oke 700 Watt Hours Yang Udah Disedot Dari Aki Dan Sekarang Udah Proses Charging Lagi Di Aki Bekas Berkualitas Aki Fiam 120 Ampere Kali Dua Posisi Sekarang 14 Poin Tujuh Nah Untuk Posisi Yang Seperti Ini Kita Akan Tes Kalau Kita Bebani Dengan Rice Cooker Kecil Untuk Rebus Kentang Ini Ukuran 1,8 Liter Kalau Enggak Salah Dengan Dayanya 300 Sampai 400 Watt Si Voltagenya Akan Turun Menjadi Berapa Apakah Tetap Di Atas 14 Atau Di Bawah 12,5 Aduh Maaf Gatel Batuk Kena Kipas Dan AC Mulu Selama Stay At Home Jadi Malah Masuk Angin Oke Kita Akan Reset Tadi Ini 235 Untuk Nanak Nasi Jadi Kalau Nanak Nasi Silahkan Bisa Dipegang 237 Watt Hours Ini Kemudian Untuk Nyalain Kompak 407 Nah Sekarang Ngerebus Kentang Itu Butuh Berapa Watt Hours Biasanya Lebih Besar Dibanding Nanak Nasi Karena Ini Enggak Ada Stop Ininya Kita Langsung Posisi On Biar Inverter Langsung Begitu Oke Bismillah Apakah Is Biar Aba Kompak Cah Biar Akan Tadi 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 Minha Terima kasih telah menonton